Intro Mari hari ini siapkan yang terbaik buat Tuhan lewat penyembahan kita Datang dengan ucapan syukur Mari saya mau ajak kita hari ini untuk datang sembah Tuhan Naikkan ucapan syukur Sebab Tuhan memelihara Sebab Tuhan yang menyertai Yang menuntun setiap langkah hidup kita sampai hari ini Kami ada karena anugerah Kami ada karena kasih setia-Mu Terima kasih Tuhan Sempurna penyertaan-Mu dalam hidup kami Haleluya Kau Tuhan yang ajaib Engkau Tuhan yang menyertai hidup kami Terima kasih Tuhan Kami naikkan ucapan syukur Sebab engkau yang layak terima pujian Sebab engkau yang layak terima pengangguman kami Oh kasih dan setia-Mu tak pernah berkesudahan Dalam hidupku Ku mau menyertai hidupku Ku mau menyertai hidupmu Ku mau naikkan syukur di hadapanmu Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Kami bersyukur di hadapanmu Kau yang layak 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 Kau yang disembah Ditinggikan Untuk selamanya Kau yang layak Kau yang layak Kau yang layak Kau layak Kau yang layak Kau yang layak Kau yang layak Kau layak Kau yang layak Kau yang layak Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran Kau yang layak, kau yang layak ya Tuhan Kau layak disembah, kau layak disembah Ditinggikan untuk selah Mari Bapak Ibu Saudara sendiri katakan kau yang layak Kau yang layak Katakan kau yang layak Kau yang layak Kau layak disembah Kau layak disembah di dalam roh dan kebenaran Kau yang layak disembah Kau yang layak Kau yang layak disembah Ditinggikan untuk selamanya Lagi sama-sama katakan kau yang layak Kau yang layak Oh kau yang layak Tuhan Kau yang layak Kau layak disembah Kau layak disembah Katakan di dalam roh Di dalam roh dan kebenaran Dan kebenaran Kau yang layak Kau yang layak Oh kau yang layak Kau yang layak Kau layak disembah Ditinggikan untuk selamanya Semuanya Kau yang layak Kau yang layak Ditinggikan Kau yang layak Kau yang layak Ditinggikan Kau yang layak Kau yang layak Ditinggikan Kau yang layak Dimuliakan Kau yang layak Terima pujian Kami Kami datang Menyembah Angkat suaramu Sembadia Angkat hatimu Bawa nyanyian syukur Bawa ucapan syukur Di hadapan Tuhan Dengan Segenap Hatiku Menyembah Oh Kau Tuhan Ada di Tengah kami Kau Tuhan Hadir Disini Di tengah Penyembahan Umatmu Kau nyatakan Kuasamu Engkau nyatakan Kasihmu Tuhan Oh Thank you Jesus Kau layak Kau layak Kau layak Kau layak Disempat Kau layak Kau layak Lima pujian Kau layak Kau layak Ya Tuhan Oh Thank you Jesus Layak 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 Segala Bangsa Suju Kepadamu Subah Kau Allah Layak Layak Kudus Layak Disembah Layak Segala Bangsa Sujud Kepadamu 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 Kau Yang Kepadamu Sepat Kau bangsa oh sujud kepadamu sebab kau ala yang kudus layak disembah layak disembah sebab engkau Tuhan ala yang layak terima sembah kami sebab engkau Tuhan yang layak terima pujian kami engkau Tuhan yang layak terima ucapan syukur kami hari ini terima kasih buat segala kebaikanmu terima kasih buat segala anugerahmu ya Tuhan kami tahu Tuhan menikmati penyembahan kami dan lebih lagi kami menikmati hadiratmu di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur haleluya amin terima kasih Bapak kami mengucap syukur buat pagi hari ini Tuhan akan membangunkan kami dengan tubuh yang sehat tidak kurang suatu apapun semoga anugerah Tuhan Bapak kami membuka hati kami pagi ini untuk mendengarkan firmanmu urapi hambamu yang tidak ada apa-apanya urapi setiap kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mencap syukur haleluya amin amin iya shalom saudara ya berjumpa lagi dan saya bersyukur kita semua dalam keadaan baik sehat luar biasa bahkan puji Tuhan kalau Tuhan masih membangunkan kita pagi ini dengan tubuh yang tidak kurang suatu apapun atau mungkin saudara sedang sakit juga hari ini tetaplah mengucap syukur baik kita akan sama-sama membaca firman Tuhan hari ini saya mengambil firman Tuhan dari Yosua pasal yang pertama saudara ya ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9 ya firman Tuhan berkata ayat yang ke-8 janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini tetapi renungkanlah itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya sebab dengan sedemikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung ayat 9 bukankah telah kuperintahkan kepadamu kuatkan dan tegukanlah hatimu jangan kecut dan tawar hati sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi saudara yang terkasih firman Tuhan inilah sebuah peneguhan untuk Yosua ketika Tuhan mempercayakan pelayanan ini kepada Yosua jadi saudara ketika Musa hamba Tuhan ini dikatakan sudah meninggal Musa telah mati Tuhan berfirman kepada Yosua bin Nunab di Musa itu tadinya Yosua dan Musa dipilih Tuhan untuk membawa bangsa itu keluar dari tanah perbudakan lalu pada akhirnya di tengah tugas Tuhan melihat Musa sudah selesai dengan tugasnya akhirnya Musa dipanggil Tuhan dan ketika Musa dipanggil Tuhan Tuhan berfirman kepada Yosua baca di pasal ini saudara berulang kali Tuhan itu berkata jangan takut jangan takut kuatkan hatimu kuatkan hatimu ya tetapi saya mau ambil aja hari ini dari ayat yang ke-8 Tuhan berkata kepada Yosua janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini tetapi renungkanlah itu siang dan malam supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung ya bukankah telah ku perintahkan kepadamu kuatkan dan teguhkanlah hatimu jangan kecut dan tawar hati sebab Tuhan alamu menyertai engkau kemanapun engkau pergi saya percaya tidak ada hal lain yang lebih dirindukan oleh setiap manusia termasuk saya dan saudara selain penyertaan Tuhan ya ketika kita tahu bahwa Tuhan menyertai kita itulah yang sangat membahagiakan ya saya gak tahu kalau buat orang lain tapi bagi saya secara pribadi dan saya yakin juga bagi saudara bahwa yang sangat membahagiakan kita di dunia ini bukan karena kita punya uang banyak tetapi karena Tuhan menyertai apapun yang kita lakukan dalam hidup ini sebuah janji datang bagi Yosua Tuhan mengingatkan dia kembali ya bukankah telah ku perintahkan kepadamu kuatkan dan teguhkanlah hatimu jangan kecut dan tawar hati kenapa ayat ini berkata bukankah telah ku perintahkan kepadamu berarti Tuhan tahu Yosua itu ya hatinya itu lagi tawar hatinya itu mungkin karena aduh Musa mati lalu saya harus menyelanjutkan tugasnya aduh kenapa begini aduh mungkin ada ketakutan dia merasa dia tidak mampu untuk menjalankan tugas itu ya banyak pertimbangan sehingga Tuhan tahu apa yang ada di hati Yosua dan Tuhan bilang bukankah telah ku perintahkan kepadamu ya kuatkan dan teguhkanlah hatimu kata Tuhan jangan kecut dan tawar hati ya sebab aku Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi ya sebuah janji bahwa Tuhan menyertai kita itu cukup sebenarnya seburuk apapun jalan kita sebesar apapun badai di depan kita asal kita tahu Tuhan beserta kita itu sesuatu yang sangat luar biasa karena itu Tuhan berkata kepada Yosua ya jangan kecut dan tawar hati makanya ayat yang ke delapan itu Tuhan memberikan perintah kepada dia bagaimana hari-hari ini supaya kita tidak kecut dan tawar hati melihat keadaan di sekeliling kita mendengar berita-berita yang menakutkan melihat keadaan yang mungkin belum dipulihkan ya ayat delapan berkata janganlah engkau lupa memperkatakan memperkatakan kitab Taurat ini renungkanlah itu siang dan malam yang pertama agar kita ini tidak mengalami kecut dan tawar hati itu mari kita merenungkan firman Tuhan ini siang dan malam dan bukan hanya merenungkan tapi Tuhan berkata apa jangan engkau lupa memperkatakan mengapa kita harus membaca Alkitab dan memperkatakan firman Tuhan setiap hari supaya telinga kita mendengar waktu telinga kita mendengar maka hati dan iman kita itu dikuatkan karena Alkitab berkata iman timbul dari pendengaran pendengaran akan firman Kristus kenapa kita harus memperkatakan firman kenapa kita harus mengucapkan firman supaya telinga kita mendengar waktu telinga mendengar iman timbul ketika iman timbul maka kita tidak mungkin tawar hati karena itu saudara mari kita mulai mempraktekan setiap hari perkatakan firman Tuhan contoh hari ini kita belajar tentang jangan tawar hati saudara perkatakan ketika saudara bertemu dengan orang yang mengecewakan saudara perkatakan jangan tawar hati sebutkan namamu misalnya hai Debbie jangan tawar hati ketika engkau dilukai engkau divina jangan tawar hati ketika engkau melihat doamu menjawab katakan pada dirimu hai Nita jangan tawar hati hai Daniel jangan tawar hati ucapkan bagi dirimu sendiri perkatakan firman Tuhan karena aku percaya janji Tuhan itu ya dan amin dan tidak ada satupun firman Tuhan yang gagal saya sering memperkatakan firman ketika hati saya sedang lemah ketika iman saya sedang tertekan ketika saya sedang dalam pergumulan saya sering memperkatakan firman Tuhan aku percaya Tuhan yang menyertai aku di masa yang lalu dia juga akan menyertai aku aku percaya Tuhan itu penolong saudara perkatakan supaya telingamu mendengar ketika telingamu mendengar imanmu itu bangkit karena iman timbul dari pendengaran pendengaran akan firman Tuhan jadi kuncinya untuk kita gak tawar hati dan kecut ya nomor satu ayo perkatakan firman dan renungkan itu siang dan malam biarlah dalam perjalanan kita di rumah di kantor di dapur dimana saja renungkan firman jangan renungkan tas orang lain jangan renungkan kekayaan orang lain aduh itu kemarin dia pakai tas itu ya saya juga harusnya itu bisa beli ya aduh saya itu aduh jangan renungkan firman jangan renungkan drama Korea aduh kemarin itu sudah sampai mana ya aduh si ini sudah selingguh sama itu berhenti mari kita belajar merenungkan firman dengarkan firman perkatakan firman kenapa? ketika kita memperkatakan firman telinga kita mendengar iman kita timbul dan bangkit hati kita gak tawar dan bukan hanya itu firman Tuhan berkata bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis dalam firman itu kenapa kita perlu belajar firman kenapa kita mendengar firman Tuhan setiap pagi kenapa ada mesbah syukur malam ada mesbah doa supaya sodara kita melatih iman kita melatih memperkatakan firman dan bertindak hati-hati sesuai dengan apa yang firman Tuhan katakan kenapa? karena alkitab firman Allah ini adalah penuntun jalan hidup kita supaya kita tidak tersesat supaya kita tidak gagal di jalan tetapi berhasil dalam setiap apa yang firman itu suruhkan kepada kita ya firman ini berkata bertindaklah hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalam firman itu ya sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung tidak peduli berapa besar tantangan yang harus dihadapi yosua di depan untuk menduduki tanah perjanjian tidak peduli seberapa besar hari-hari ini tantangan yang engkau hadapi untuk memperoleh janji-janji Tuhan asalkan engkau mau memperkatakan firman melakukan firman merenungkan bahkan melakukan itu dan engkau bertindak hati-hati mengikuti arahan firman maka hidupmu akan berbahagia kalau Tuhan sudah bilang jangan kepahitan jangan kepahitan kalau Tuhan bilang jangan kecewa jangan kecewa lepaskan semua supaya kita bisa menikmati semua hal yang baik dari Tuhan baik saudara saya percaya firman ini datang pagi hari ini memperlengkapi setiap kita untuk kita tidak tawar hati tidak kecut hati biarlah kita terus menyerahkan hidup kita kepada Tuhan agar Tuhan itu sungguh-sungguh turut bekerja bagi kita menjaga hati kita di hadapan dia dan hanya Tuhan yang sanggup saudara kita mau sungguh-sungguh datang pada Tuhan kita mau berkata ku berikan hatiku dan jiwaku hanya kepada Tuhan dan hari ini saudara naikkan pujian ini menjadi doamu biar kita mau katakan kami berikan hati kami dan jiwa kami kepada Tuhan karena engkau yang sanggup menjaganya terima kasih Tuhan terima kasih Tuhan kami mau beri pujian kami mau beri hati kami katakan saudara ku beri hati kami dan jiwaku dan jiwaku semuanya bagimu di dalam hidupku di setiap waktu kami mau nyapakan jalan nyatakan jalan kami berikan Tuhan ku berikan hatiku dan jiwaku dan jiwaku semuanya bagimu semuanya bagimu di dalam hidupku di setiap waktu nyatakan jalanmu pimpin kami Tuhan dalam jalan-jalanmu Bapak kami berdoa Bapak biarlah Tuhan engkau yang memberikan kami kekuatan lewat kebenaran firmanmu untuk hati kami tidak kecut tidak tawar berapa besar pun masalah yang harus kami hadapi hari-hari ini kami mau memperkatakan kami percaya Tuhan menyertai kami ajar kami melakukan bagian kami taat dan setia menjaga hati kami dalam firmanmu ketika kami memperkatakan firman maka telinga kami mendengar iman kami bangkit dan kami percaya kepada Tuhan berkati seluruh anak-anakmu pagi ini yang mendengarkan firman Tuhan jamah berkati setiap pergumulan yang harus kami hadapi Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan kami percaya itu itu adalah janji firmanmu berikan kekuatan Bapak kekuatan hati sehingga kami tidak kecut tidak tawar tetapi menjadi kuat di dalam Tuhan berkati siap anak-anakmu yang hari ini berulang tahun Tuhan janji firmanmu semakin bertambah kedewasaan jasmani bertambah pula kedewasaan rohani mereka dalam Tuhan sertai anak-anakmu yang bekerja di rumah di luar rumah di luar kota penyertaan Tuhan sempurna dijagai langkah-langkah kami dijauhkan dari segala dosa dan perbuatan yang tidak berkenan jadikan berhasil apapun yang dilakukan oleh tangan kami Bapak agar namamu dimuliakan terima kasih Tuhan berkati bangsa dan negara kami Indonesia kami beruah shalom turun atas Indonesia kami percaya rahmat anugerah cinta kasih Tuhan memberkati bangsa kami Bapak Presiden Jokowi terima kasih Bapak kami mau membawa doa-doa kami dalam doa Bapak kami Bapak kami yang ada di dalam surga dikuduskanlah namamu datanglah kerajaanmu jadilah kendamu di bumi seperti di surga berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya dan ampuni kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami janganlah membawa kami dalam pencobaan tapi lepaskan kami daripada yang jahat karena engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya mari buka hati dan tanganmu terimalah berkat dari ala Bapak cinta kasih Tuhan Yesus Kristus penyertaan Allah Rahul Kudus menyatai hidupmu mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita namamu tercatat di dalam kitab kehidupan dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati kita akan bersama amin amin Tuhan Yesus memberkati selamat pagi dan shalom ku tinggikan ku agungkan ku sembah kau Tuhan untuk selamanya ku tinggikan ku agungkan ku sembah kau Yesus Tuhan saat kami meninggikan namamu ya Tuhan engkau bertahta di atas pujian penyembahan kami engkau Tuhan yang layak kami tinggikan kunyamulah kemuliaan kemuliaan dan kehormatan engkau yang bersemayam di dalam keagungan Tuhan karena itu kami tinggikan namamu Yesus terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton